Oke mas bro, di depan saya itu tanjaan celongop dan saya nggak bosan-bosannya sama jalan ini Kenapa kok saya bikin video lagi di sini? Karena dua video saya yang di celongop dua-duanya itu di musim kemarau Dimana semua tumbuhan di kanan-kiri itu meranggas, kering Dan sekarang ini kan musim hujan, jadi saya ingin melihat hijaunya tanjaan celongop Let's go Yoi mas bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini video yang ketiga kalinya di tanjaan celongop Yang pertama kemalaman, yang kedua siang hari Yang ini sore, pas banget Sekarang kan sudah musim hujan Jadi sepertinya hijau ya Harusnya sih, tapi waduh musim ular jati ini mas bro Lihat saja pohon jatinya itu Daunnya habis dimakan ulat Ulat jati Ulat yang saya takuti Untungnya ini sudah sore Kalau pagi, bisa dipastikan ulat jatinya itu Turun seperti speederman gitu loh Nyulur-nyulur Dengan jaringnya Dan tiba-tiba nempel di baju Keri Merinding aku Dan ini untungnya sudah sore Biasanya ulat jatinya sudah Tidak nyulur-nyulur lagi Lihat itu Daun-daunnya sudah habis dimakan ulat Kira-kira sudah tiga tahunan ini Ulat jati nggak muncul Saya seneng Nah sekarang Ulat jatinya Muncul lagi Lagi ngapain mbak Lagi ngapain Putu-putu Kok disini Nggak takut ketubruk dari atas Enggak Sampai semua masuk youtube ya Buka channel itu Dadah Tanjaan telongop lagi Daunnya wak Daun jatinya Malah nggak ada daunnya ini Dimakan ulat Berarti saya ini harus hati-hati banget lewatnya Loh hitam-hitam itu kelihatan Tapi kalau di gunung gedul mas bro Ulat jati itu dimakan Digoreng Dikasih bumbu Dimakan Tapi sepertinya Bukan hanya orang gunung gedul saja Yang makan ulat jati Banyak daerah-daerah lain yang suka Katanya sih enak Katanya yang suka Kalau saya Jangankan makan Demo ayo gatel Ini aja Sudah saya lihat-lihat Barangkali ada yang nempel Ya ulat jati muncul Saat Musim hujan Bukan di awal-awal ya Pertengahan lah Pertengahan musim hujan Dan menghabiskan semua daun jatinya Tapi Ulatnya itu nggak makan semua daunnya Diambil yang lapisan hijaunya saja gitu loh Terus Disisakan daunnya seperti Saringan gitu Seperti saringan teh Kok pinter ya ulatnya Tadi pengen lihat hijaunya Tanjaan celongop Tapi malah Daun jatinya dimakan Ulat jati Ya sudah Jatah makannya ulat jati memang itu Kalau ulat jati nggak makan daun jati Misalnya makan daun pisang Namanya ulat pisang Bukan ulat jati Gitu mas bro Ya Ini sudah sampai di Kecamatan Gedang Sari Berangkat dari Lamongan Jam setengah lima Jam lima lah Jam lima pagi tadi Terus ketemuan sama teman Dari Tuban Saya dikasih ikan ini di belakang Ikan gereh namanya Tapi belum saya buka Bentuknya seperti apa ikannya Sepertinya besar Ikan gereh Terima kasih buat mas Imam Hanafi Atas ikannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton